Halo Sobat Armada Fightster Presiden Joko Widodo menyatakan pembelian alat utama sistem persenjataan memang penting tapi tetap harus berdasarkan skala prioritas salah satunya adalah pertimbangan apakah Indonesia dalam kondisi akan berperang atau tidak hal itu ia sampaikan usai menghadiri perayaan KUT TNI di Monas, Jakarta Pusat Kamis 5 Oktober 2023 iya, mesti ada skala prioritas lalu sista itu penting tetapi dilihat apakah ada yang lebih penting apakah kita akan perang, kan tidak jadi yang didahulukan yang mana yang skala prioritas yang mana ada semua kalau masalah di pasar di mana? gimana? ya tadi bisa dilihat sendiri bisa dinilai sendiri yang ditampilkan tadi sudah sangat komplit lah meskipun itu baru sebagian kecil tapi sudah menunjukkan kurang lebih kekuatan kita seperti apa memang masih banyak yang perlu kita perbaiki, kita evaluasi tapi secara umum saya kira bagus dalam acara tersebut dalam acara tersebut terdapat parada alutsista dari kawasan Monas hingga Bundaran HAI Jokowi mengatakan alutsista yang dimiliki Indonesia sudah cukup komplit meski masih ada yang perlu diperbaiki pesan yang sama ia sampaikan dalam bidato resminya di peringatan KUT TNI mantan gubernur TKI Jakarta itu meminta agar pengadaan alutsista dilakukan secara bijak dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN selain itu, modernisasi alutsista harus menjadi bagian penting dari pengembangan investasi industri pertahanan di dalam negeri sehingga transfer nolk, peningkatan sumber daya manusia, dan mengutamakan produk dalam negeri harus didorong Jokowi juga meminta TNI di usianya yang memasuki 78 tahun ini untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat berdasarkan hasil survei per September 2023, tingkat kepercayaan masyarakat ke TNI mencapai 83 hingga 90 persen Prajurit TNI juga diharapkan mempunyai kepekaan terhadap dinamika global yang terjadi terutama terkait krisis pangan perubahan iklim dan terganggunya rantai pasokan dunia Kepala Negara juga mengingatkan jajaran TNI untuk selalu waspada terhadap potensi munculnya konflik menjelang pemilu serantak yang akan dilaksanakan tahun 2024 Jangan lupa like, share, komen, follow Facebook, dan subscribe channel youtube Armada Factor Sampai ketemu di video selanjutnya